Biasanya kan kontennya di GH tuh, nah kali ini kita visit phone ya kok ya, ini adalah salah satu customer-nya Onelito juga ya kok ya? Ya, salah satu loyal customer-nya Onelito nih yang selalu datang diskusi gitu, nah kebetulan ini kolam, kita bantuin renovasi filternya, kolamnya nggak diapa-apain ya, dalam arti maksudnya konstruksinya nggak diapa-apain, Tapi cuma kita bantu waktu kemarin ada problem-problem, akhirannya yaudah filternya kita bongkar semua, terus kita renovasi dan kita upgrade Siap, oke langsung aja kali ya kok, kita lihat langsung kita bongkar dulu kolamnya, nah ini sekarang kita akan coba bongkar-bongkar seperti apa rahasia dibalik sistem situasi yang ada di kolam-bongkar disini ya Iya, ini cember pertama ya berarti ini kok ya? Ya, ini cember pertama, tadinya ini vortex, terus akhirannya kita ubah, kita manfaatin jadi MBBR Ah, makanya ini agak ada bulat-bulatnya gitu ya kan? Iya, bukan dekorasi ini, bukan gitu, jadi ini kita bikin MBBR, ini sesuai request daripada owner ya minta MBBR gitu, Nah, di pojok sini nih, jalur pipa inputnya nih, yang dari BD, pertama ya gitu ya? Ya, dari BD, mirip-mirip lah, gitu, cuman bedanya kalau Firdaus ada settlement, ini jadi nggak punya settlement, langsung aja jadi MBBR gitu, terus, Cember berikutnya? Cember berikutnya, aduh Wey, disini aja deh Nyeblak lagi ntar jatuh Kemarin lupa kayunya harusnya dibikin dua-dua aja, biar nggak berat Oh iya, biar nggak banyak kayak ini, langsung berapa nih? Lima 35 pisis, lumayan berotor ya Nah ini satu Satu, dong Aduh, kena jong nih Nah, ini satu lagi Oh, Cember kedua, hampir sama dia menggunakan matte filter ya? Iya, pakai mekanik Nah, mekanik lagi, jadi sama persis, di kolam saya juga dirumah, jadi ada double mekanis, pertama BBR, kemudian filter matte Nah, baru untuk di chamber berikutnya, disini Apa nih, bro? Oyster Oyster full ya? Full Oyster full ya? Ini agak unik nih Oyster Oyster dulu, baru deh media biologis Iya Nah, ini kayaknya Wajib nih kita tanyain alasannya nih Pertanyaan nih kok, kenapa di chamber Setelah chamber mekanis, langsung pakai oyster ini kok? Kalau dari pengalaman gue pribadi ya Sebenernya sih between ini mau di belakang, kimia mau di belakang, biologis di depan, menurut gue sih masih kurang lebih masih oke lah Karena kan, bagaimanapun juga oyster yang kita tempatkan seperti ini, endingnya oyster ini tetap bisa menjadi rumah bakteri, walaupun SSN-nya kecil ya Nah, kenapa saya berani oyster ini saya taruh disini juga? Karena kan di awal itu kita udah ada MBBR Oke, yang pertama disini ya? Iya, jadi proses nitrifikasinya sudah dilakukan disitu Ya, walaupun sebenarnya diperuntukkan utamanya ini mekanis ya, tapi at least paling nggak ada Ya, kalau di ini jatuhnya bukan mekanis lagi, emang biologis Oh gitu? Karena kan udah jadi MBBR kan, jadi secara amoniak udah kita proses untuk kita rubah menjadi nitrit minimum itu yang sudah kita lakukan, gitu Nah, cuma seperti yang selalu saya bilang, MBBR itu bawa kok lumpur halus Oh, karena kotorannya dihancurin, diaduk Makanya kalau lihat di atas jepet ini kan lumpurnya udah halus-halus ya Ah ya, seperti ini nih Iya, gitu Nah, jadi kalau udah seperti itu, pastinya, em, apa namanya, fungsinya berjalan nih Yaitu apa, si lumpur-lumpur itu ketahan sama si, em, ini kayaknya matala deh Apa itu matanya matala ya? Iya, karena kan kita pakai media yang sama, gitu, kita nggak, 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 nggak ganti pakai media baru Oh, ini memang sudah ada sebelumnya pada saat di renovasi ya? Yes, sudah ada, jadi, jadi memang kita manfaatin lagi, gitu Nah, baru abis itu saya taruh di sini oyster Kenapa sih saya taruhnya oyster dulu? Karena saya pengen ngejar denitrifikasinya, gitu Makanya kalau lihat di sini kan, chamber ini nggak ada airasi sama sekali Ah, I see Gitu loh, sejak dari airasi cuma fokus di awal doang MBR-nya aja ya? Iya, sebisa mungkin, di sini tuh kita, kita tekan DO-nya Kecilin DO-nya, dengan tujuan terjadi proses denitrifikasi Gitu, karena kan paling susah tuh buat ngebuang DO, apalagi kolamnya pakai chiller Kolamnya airnya dingin, kalau dingin pasti DO-nya tinggi kan? Gitu, nah, jadi, menurut saya dengan cara seperti ini, masih oke lah, gitu Siap Nah, terus Chamber berikutnya ini pakai apa nih? Chamber berikutnya ini kita pakai PC Pro Full PC Pro, PC Pro Kenapa kita pakai PC Pro, balik lagi Karena luasan filter-nya tuh nggak terlalu besar Jadi kita butuh media yang bener-bener bisa perform SSA-nya SSA-nya, dari sisi, bukan cuma SSA ya, tapi memang dari performance barangnya gitu loh Nah, seperti itu Ini full dua-duanya ya, PC Pro ya PC Pro, nah, ini kayaknya dari awal nggak pernah di backwash nih Nah, ketahuan nih, ketahuan Bener nggak om? Ya, jarak sih Jadi, ini running itu pas Kapan terakhir? Lebaran? Lebaran ya? Lebaran berarti Habis lebaran lah, lewat dikit Udah tiga bulan nggak sih? Tiga bulan, ya? Tiga-empat bulan Tiga-empat bulan lah ya om ya Nggak pernah dibersih nih, gitu Makanya sebagian lumpur-lumpur halusnya nempel ya di bagian permukaannya Yes, kayak gitu Tuh, dan ini flow-nya gede banget Kolam ini Pakai pom-pam berapa LPH nih? Norus-nya kalau nggak salah itu yang 16 16.000 LPH Iya, Norus ya tapi ya Ya Nah, ini pakai yang Ada berapa nih? Sun-sun CF-nya yang saya colok ke sini Oh, yang tipa yang besar ini ya? Iya, buat transfer ini Kalau nggak salah 26.000 kalau nggak salah 26.000 LPH LPH Ya, kalau sun-sun kan Kalau tipe-tipe yang low-watt gini kan Kita nggak bisa bilang real Real flow-nya ya? Iya, nggak bisa real flow Anggep lah potong Turun berapa gitu 30% 40% ya Anggep mungkin masih ada lah Sisa 18.000-an LPH-nya gitu Sisa 35.000 ke 40.000 LPH lah total flow-nya gitu Cuman, belum lagi Ini chiller Kalau on gitu kan Ini yang untuk pompa Ke chiller Korporatornya Iya, kayak gitu Nah, ini pakai berapa PK nih kalau yang ini? Ini 2 2 PK 2 PK Ini berapa kapasitas kolamnya berapa tahun? Kalau nggak salah ingat Sampir 20 Sama filter ya? Sampir 22 apa? 24 lah kurang lebih Oh, itu cukup 2 PK ya kok ya? Untuk Kalau lihat kondisi area ini kan Dia ketutup Iya kan? Nggak terlalu panas Gitu Masih semi indoor-outdoor lah ya Iya Mataharinya juga Lebih ke pagi Yang lebih terik Jadi Masih oke lah Gitu Dengan 2 PK Gitu Masih bisa bertahan Ngejarnya juga nggak terlalu capek dia Begitu kan Nah Kalau lihat dari Agas Ada Tapi nggak terlalu banyak Menurut saya ini normal lah Gitu Normal, iya Sahabat Sahabat kolam lah Agas ya Iya Tapi kan Kalau tandanya kan Kalau Agasnya nggak terlalu banyak Tandanya Amoniaknya sangat Sangat tipis banget Mungkin 0 Boleh dibilang Gitu Kalau kita tes Amoniak yang bikin Agas itu Cepat berkembang biak Oh Nah berarti dikasihnya itu ya kok ya Kalau misalnya suatu kolam Agasnya langsung bergibun Berarti Amoniaknya pasti tinggi Oke Tes aja Kalau mau yang beriakin Tes kualitas parameter airnya Iya berarti itu bisa dijadi sebagai Parameter tes Alamnya dari alam Bisa juga Bisa juga gitu Oke oke Nah makanya saya selalu kasih tips kan Sebenernya deck yang bagus itu kan Ada celahnya Ada celah udara Supaya Sayang tenang nih Barat ini juga nih Udaranya biar keluar Amoniak bau amoniaknya itu Keluar Yang bener-bener rapet ya Kayak misalnya kayak gini Ya Kayak tadi kan terlalu rapet tuh sebenernya Gitu Sebenernya kalau lebih bagus Setiap chamber ada satu celah aja Satu centi Biar udaranya keluar Ada sirkulasi udara masuk dan keluar Jadi dengan begitu Agas gak gampang Berkembang biak Gitu Oke Oh ternyata Itu salah satu tips ya Biar Kalau misalnya kita buka Kayak gitu Celahnya dikit Itu ada sedikit pengarungnya sih kok Misalnya Amoniak bisa cepat Apa Reuse apa segala macam Atau enggak Enggak Itu lebih kepada sirkulasi udara aja Biar amoniak Bau amoniaknya gak kekep Kalau kamar mandi mah ada exhaustnya lah Gitu loh Biar kalau habis Buang air kecil air besar Udaranya bisa keluar Gitu Ya kan Nah selanjutnya Nah disini Lagi-lagi ada Bucky shower Ada berapa layer nih Satu Dua Tiga Ini jatuhnya berarti ada paling atas ya Gimana? Ada paling atas ini Oh ada paling atas juga disini Ya ada media sedikit tapi gak banyak Ada media sedikit juga kok Satu Dua Tiga Tiga Empat Terakhir Jadi hitungannya empat layer Cuman kalau ini kan Dia jaraknya lumayan jauh ya Iya Lumayan tinggi Makanya Pantulan airnya Jadi menyebabkan noise-nya Iya Beda kan Kalau di rumah om kan Kalau saya selain Gak terlalu tinggi Dibuat untuk lubangnya Memang Seminin mungkin Airnya gak terlalu banyak Nihitrat Selainnya gitu Keluar gitu Nah Memang Kalau mau bener-bener bagus Trickle Memang ya Dia tinggi Oke Karena kan Dengan ada ketinggian gitu kan Maka Airnya itu Sama udara Ada Ada gesekan Persinggungan antara udara dengan air Itu lebih banyak Lebih banyak Gitu Cuman Ya Minus poinnya Berisik Nah kayak kita nih sekarang Rada-rada Keluar effort ngobrolnya gitu kan Jadi ntar Mohon maaf ya Kalau misalnya Ntar nih kita upload Si noise-nya lumayan ya Ini Ini pabrik Ngelepasin NO2 Berisik ya Emang Iya Bisa lebih dari 50 GB Kayaknya ini Bisa Gitu Nah Cuman media-medianya Ini kita gak lakukan upgrade Kita nyap rapihan aja Jadi media lama Yang dari kolam Yang kita pikir Sayang lah Kalau dibuang Sudah kita taruh aja disini Toh fungsinya kan Lebih kepada mencari Benturan air Sama pergesekan udaranya Itu kan Gitu Jadi dengan begitu Harapannya adalah Pelepasan nitrogennya Itu masih bisa terjadi Kayak gitu Nah Kalau Kalau memang mau bener-bener bagus Ya salah satunya kan Pake Miracle Biopor Tapi ya kalau misalkan Adanya ini Ya gak apa-apa Pake aja guys Gitu Ya ini kurang lebih Seperti itu Iya Nah disini Untuk Penghuni ikannya Ada Berapa ekor ini om 7 ya Gila 20 ton 7 ekor doang Jawa aja lah Bodinya Gila-gila semua ini guys Nih Bisa lihat sendiri Sakai Ini kok aku Sakai Ini Hiut Hiut Sinoda Sinoda ya Sinoda ya Sinoda Sinoda Data berapa sentinium Belum 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 Ini kalau gue liat Nyampe 50 ini Udah 50an ya Awal berapa sentin Pas datanya 37 37 cm ya 37 cm Sekarang udah 50an Baru berapa bulan nih Berarti Udah di 3-4 bulanan 3-4 bulanan ya Kalau boleh dibilang Penghuni kolam pertama Oh ini Oh serius Oh Pertama dia Iya 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 Gak ada tester-testeran Gak ada tester-tester Ikan tester Ikan tester Aduh bawang duit Iya lagi Nah terus ini ada Wih ogonnya gila nih bodinya Ini gindirin ogon dari Momo Taro Oh Momo Taro Wajar Momo Taro juga sih ya Iya Kayak di sini Bulat-bulat Coba lihat pangannya guys Nih Ini sampai muntah-muntah nih Ikan ini guys Sampai ogah makan Ogah makan nih Nah prinsip disini Anti-anti Raskin disini guys Anti-raskin Gila Gila makanya ditanggi Ini berapa kali Sehari pangannya Om 5 kali 5 kali ya Sekali keluar kurang lebih Hampir 100 gram Berarti 500 gram 500 gram Ikannya tujuh ekor Ikannya tujuh ekor Mateng gak loh Muntah-muntah nih Sampai gumoh ya Ini ikannya Ini kalau bisa demo nih Setopakannya Kami kenyang Gagal diet Sampai ikannya jatuhnya Tinggal diet Waduh Makanya Kolamnya Secara bakteri Belum mature banget Belum 100% Kebentuk Nah cuman Udah digas terus aja Ini dari awal Gak ada ampun Gak ada ampun Dari sisi kolam sih Ya gini-gini aja Kolamnya sederhana Tapi Powerful Oke Sekarang saya mau tanya Testimoni dari Obifan Ayo kita build duduk aja kali ya Boleh-boleh Lanjut lagi ya Lanjut Nah gimana nih Obifan Testimoninya Setelah direnovasi Ada Perubahan kah Untuk baik mungkin Dari sisi kualitas Airnya Setelah direnovasi Atau seperti apa Kalau setelah direnovasi sih Ya kolam Yang sebelumnya Lebih Inilah Lebih Kurang jernih Terus Oh emang sebelumnya Gimana tuh Ada kesalahan apa Gimana Mas awal Oh flow-nya Gak terlalu tinggi kan Terus juga Beberapa Masih banyak yang kurang lah Ibaratnya gitu Flow airnya gak bisa banyak Kayak misalnya Lumayan sering tekor Betul Awalnya pake Sudah langsung double wall Atau Awalnya pake Sistem pemifahan Apa yang di pala heran Saitu Awalnya double wall Tapi memang Kurang Kurang ininya lah Apa namanya Masukan buat ke chambernya Ukuran itu Gak Gak balas gitu Karena Sebelumnya udah tambah tulang Jadi Double wall-nya tuh Banyak Banyak ambatannya Ukuran tinggi rendahnya juga Dan sisi double wall-nya juga Gak stabil Terus Terus Yang bilang Kalau dia pengen Flow-nya kenceng Dinaikin Tapi Selalu tekor Gitu kan Kalau habis backwash Oke lah Gitu kan Tapi setelah backwash Tekor lagi Selalu seperti itu Gitu Plus Mau upgrade media Gak bisa Oke Mau upgrade media Pasti Gak belum Gitu Makanya Jadinya akhirnya Ditutupkan untuk Direlevasi Dari kisi Sekat chambernya Sekat chamber Selain Selain Sekat chamber Ada lagi gak di bagian rumah Mungkin bagian Button drain Atau mungkin Surface steamer kok Jadi Nanti pangin juga kemarin Antara BD Sama inputnya itu Kurang Kurang Beternya Kalau mau didaikin Flow-nya Nah Otomatis Kita akalin nih Kita bikinin lagi Input baru Tapi kan Kita mau merubah Struktur ya Kita gak mau Ngomong-ngomong Bagian bawah Karena kita bikinin Di side Oh Makanya di bagian Sisi Polam Kelihatan Ada gundukan gitu ya Oh Pipa tuh Pipa Dengan build side Dari situ Oke Oke Nah Dengan budi juga Dengan flow-nya naik Strukturnya juga tadinya Problem Terutamanya Sebuah tanah Yang bagian luar Problem itu gimana kok? Gak mau Saksit Gak mau ngedot Oh Daya sedotnya Kurang lemah gitu ya bang? Nah ini sekarang Udah lumayan banget Kelihatan curang banget Turun airnya ya? Lumayan Itu tadi mungkin Karena flow-nya Udah lebih tinggi Tidak harusnya juga Ini aja Tukang balutnya Yang tadinya banyak kotoran tambang Kotoran kan paling utang Ngambilnya di tangan Ah Kalau kan kan bisa Ngambil steamer Kalau steamer-nya udah oke Berarti Apalagi kotoran di permukaan Selesai lah gitu ya Kalau di bawah Selama ada Bot yang potong drain-nya bagus Selesai Itu pun dengan catatan Si kotorannya itu harus berat ya Biar bisa nyampe Di dasar kan Yang tengah-tengah Yang tengah Yang melayan gitu ya Yang melayan Nah itu bisa Nah selesai gimana tuh kok? Ya dengan flow-nya dinaikin Kita atur Ini juga jadi aruhnya searah ya Jadi kita atur Jangan sampai ada dashboard Di bawah waterfall-nya Di bawah tutorial-nya Jangan ada dashboard Terus kita kasih Input Airnya juga Kita atur Supaya Bener-bener bisa Mendang dari visi kiri Posisi kanan Yang menuju ke arah Semar itu Nah Topor sih jalan 4 bulan 4 bulan ya 4 bulanan 4 bulan Ya Kalau datang ke sini Itungannya sih gak oke Gitu ya Gak ada kotoran Lumayan Dari kualitasnya juga lumayan banget Walaupun dengan Puspekannya juga Parah Ini dari Dari Dan masuk Datakan Tanda kutip Bakteri belum jadi Gak seru Ini mah gak seru Makanya warnanya Sampai airnya juga Rada sedikit kuning Dengan lama Dengan pakan yang merayang Airnya begini Pastikan Menyebabkan air Jadi warnanya lebih kuning Apalagi pakan-pakan High protein Kan rata-rata Biasanya gitu ya Bikin Airnya Agak sedikit kuning ya Apalagi Lama mengapung Di permukaan Gak kemakannya Karena overfeeding Ini mah parah banget Ya iya Terkait dengan Selama Jalan 3-4 bulan Rani kolamnya Pengalaman-pengalamannya Setelah direnovasi Seperti apa Ada lagi pengen disampaikan mungkin? Apa ya Paling kalau Itu gue pengen Tandunya Kayak misalnya Kasih makan kayak gini Apakah Aman atau enggak Gitu kan Sebagai Webmong hobi kan Ya Dibilang ngetes Oke lah ngetes ya kan Tapi kan kita Kadang gak seawas mungkin Sama kayak dealer yang harus Rutin ngecek Atau gimana Kalau kita kan Gas terus Gas terus Yang penting ikan masih hidup kan Ini ya Ini aman atau enggak Ya Pertanyaan itu Pada serem ya Nah itu Pertanyaannya Apakah aman atau enggak Itu dulu sih Kalau Pilihat kondisi Berminnya sih Tau pasti menurut gue Mas okey Mas okey Mas okey Ya ikan Ketumbuannya juga Agak sedikit amazing sih Menurut gue pribadi ya Karena kan ikannya Dari orangnya luter Waktu kirim kayak gimana Aku masih ingat Begitu rata Mengkak semua ikannya Nah jadi Sebenarnya secara growth Bagus Tapi yang harus diperhatikan adalah Kualitas spin Ya ya Itu Penyakit Pembarang-pembarang hobi Oke Lain itu lagi Kita pasti Pengen ikan seperti Yes Pasti Tapi kita juga Pimbangin Kita harus belajar Melihat kualitas spin Tapi kan kalau Misalkan oke Gedengnya sudah cukup Saat ini Bodi volume Gak kebentuk Terus Tapi skinnya Udah mulai Mungkin stretch Atau udah yellowish Dia punya Seroginya Nah itu Tanda dimana Kita harus sedikit rem dulu Kita rem Pakannya kita ganti Dengan makannya Low protein Kalau emang bisa Kalarnya kita stop dulu Kita stop dulu Kalarnya Nah jadi dia Biar recovery dulu Internal organnya Ketika dia ada recovery Skinnya udah mulai Lebih Flash lagi Jadi kita Main layangan Salah satu Anak beristiknya Kita juga harus Salah pakai pakan apa Brand apa Dengan komposisi pakan Seperti apa Kita harus tahu Karakteristiknya bagaimana Oh pakan yang Brand A Jenis growth Karakternya begini Kalau brand B Karakternya begini Brand C Karakter karena Setiap brand Masih punya karakter yang masih Masih Jadi semuanya mulai Klaim growth Tapi resultnya Pasti berbeda Pasti Pasti Karena nutrisinya Berbeda Ya kan Semua penghobi Pasti ngomongnya Kropein Pertanyaan gue Apakah protein Tim Itu pasti bagus 23 Wah ini kayaknya Kalau untuk brand ini Kita nanti buat segmen Tersependir ya guys Ini kayaknya Ini Biar lebih menarik ya Ada lagi mungkin yang disampaikan Untuk terkait dengan segmen ini Om Ivan Ah Cukup lah Gak cukup lah ya Gini bingung Mau ngapain Silahkan Kalau misalkan di close Mungkin pengen Sampai sesuatu nih Kalau Seluruh biasa Kalau dari online itu Jangan lupa Kita berbual di support juga Like, comment Video-video kita Subscribe guys Subscribe Biar kita kerja Melihat dengan hasilnya Dan selalu saya ingetin Tip Koi itu harus Happy Jangan lupa dari Koi Make a wish Happy Bye-bye Bye guys Semoga siasla udah kaya layak Bye Bye